Intro Terkadang, Anda mendengar lagu baru di aplikasi musik biasa dan tanpa melihat nama lagu itu, Anda mengenali orang yang menyanyikannya segera. Ini bisa terjadi karena beberapa penyanyi memiliki suara yang hanya dapat dibedakan dari yang lain, yang tidak berarti mereka lebih baik atau lebih buruk, tetapi mereka pasti memiliki cara bernyanyi yang membuat semua orang tahu bahwa mereka lah yang membawakan lagu itu. Berikut adalah daftar beberapa idola wanita yang memiliki suara khas dilansir dari Koreaboo. Yang pertama, Park Boon Park Boon lahir 24 Maret 1984, yang sebelumnya dikenal sebagai Boon, adalah penyanyi Korea Selatan. Dia terkenal sebagai anggota girl band Korea Selatan, 21. Park memulai karir musiknya pada tahun 2006, menampilkan single yang dirilis oleh label Mads Big Bang, Lexi, dan Mas Tawu. Pada tahun 2009, ia memulai debutnya sebagai anggota 21 sebagai vokalis utama. Park telah merilis dua single solo, You and I, dan Don't Cry, yang mencapai nomor satu di gaunt digital chart, chart musik nasional Korea Selatan. Dia dianugerahi best digital single di Mnet ASEAN Music Award 2010. Menyusul pembubaran 21 pada tahun 2016, Park meninggalkan agensi kelompoknya YG Entertainment pada bulan November 2016. Pada bulan Juli 2018, ia menandatangani kontrak dengan D-Nation Entertainment, yang merilis single pertamanya, Spring. Pada bulan Maret 2019, polis 21 yang dulunya utama adalah sopran, yang berarti suara bernyanyi tinggi, Park Boon telah dipuji karena suaranya yang unik selama bertahun-tahun. Yang kedua, Jessica Jung. Jessica Jung lahir 18 April 1989, dikenal karena pekerjaannya sebagai mantan anggota kelompok gadis Korea Selatan, Girls' Generation. Sebagai aktris, Jung memerankan L Award dalam versi musikal Korea Legally Blown pada tahun 2010, dan memainkan peran dalam drama televisi Wild Romance pada tahun 2012. Pada awal 2014, ia mendirikan merk fashion Black & Reclair. Belakangan tahun itu, ia dipecah dari Girls' Generation karena konflik antara jadwal grup dan kegiatan bisnisnya sendiri. Jessica mengakhiri kontraknya dengan SM Entertainment dan menandatangani kontrak dengan Corridale Entertainment pada tahun 2016 sebelum merilis solo album debutnya With Love, G. Pada Mei 2018, Jessica menandatangani kontrak dengan United Talent Agency. Mantan vokalis utama Girls' Generation ini dikenal karena suaranya yang bernyanyi-nyanyian sopran, nada tinggi dalam lagu-lagu seperti The Boys, dan adlibs-nya di Into the New World. Mama Totai-nya sebagai salah satu suara tinggi yang paling dikenal di K-pop. Yang ketiga, Blackpink Russell Rosyana Park, lahir 11 Februari 1997. Lebih dikenal dengan nama panggungnya Russell, adalah penyanyi Selandia baru yang saat ini berbasis di Korea Selatan. Russell menandatangani kontrak dengan label musik YG Entertainment setelah audisi di kota asalnya Melbourne pada 2012. Berlatih di sana selama 4 tahun, dia akhirnya memulai debutnya sebagai vokalis di grup gadis Blackpink pada Agustus 2016. Dia terkenal karena timbre vokalnya yang unik. Sebagian besar menerima pujian untuk perbedaannya setelah debutnya. Sebagai penyanyi solo, ia telah berkolaborasi dengan label Medji Dragon di lagu 2012, Without You, yang memuncak di nomor 10 di gun musik chart. Vibrato yang tipis dan gaya bernyanyi yang baik benar-benar membuatnya menonjol dari penyanyi generasi ketiga lainnya. Banyak penggemar yang meminta YG Entertainment untuk segera membuat debut solo untuk salah satu member Blackpink ini. Yang keempat, Yuki J-idol Song Yuki lahir 23 September 1999. Umumnya dikenal sebagai Yuki, adalah penyanyi dan pembawa acara televisi Tiongkok. Dia adalah bagian dari girl group Korea Selatan J-idol, yang memulai debutnya pada 2018. Sejak 2019, dia menjadi co-host acara TV China Keep Running. Yuki adalah pemilik suara yang paling unik dalam grupnya saat ini. Nada bernyanyi yang halus adalah penarik penggemar utama. Meskipun Yuki mengaku dia tidak pandai menyanyikan nada tinggi karena suaranya memiliki nada rendah. Yang kelima, Hyuna Kim Hyuna lahir 6 Juni 1992. Memulai debutnya sebagai anggota girl group Wonder Girls pada Februari 2007. Setelah meninggalkan ensemble, tidak lama setelah itu, Hyuna kemudian meninggalkan JYP Entertainment dan bergabung dengan girl group 4Minute di bawah Cube Entertainment. 4Minute memulai debutnya pada bulan Juni 2009 dan kemudian menjadi salah satu kelompok gadis paling populer di negara ini. Pada 2012, ia tampil dalam membawakan duet yang sukses dari hit Psy di seluruh dunia Gangnam Style. Menyusul pembobaran 4Minute pada pertengahan 2016, ia merilis drama panjang kelimanya, Awesom, yang didukung oleh tur konser pertamanya The Queen's Back. Pada 2017, ia terlibat dalam trio Triple H dengan anggota Pentagon Whee dan Edown. Pada tahun 2018, Hyuna mengakhiri kontraknya dengan Cube Entertainment setelah beberapa konflik internal dan menantangkannya dengan Psy Pination. Pada tahun berikutnya, mantan rapper 4Minute ini memiliki suara yang mudah dikenali saat bernyanyi dan juga saat dia sedang ngerap. Suara khasnya telah menjadikan fitur-fiturnya lebih dari beberapa kolaborasi. Nomor 6, Jisoo Blackpink Jisoo bergabung dengan YG Entertainment sebagai trainee pada Juli 2011 saat masih berusia 16 tahun hingga kemudian pada Agustus 2016, ia menjadi anggota band Blackpink. Sebelum debut, ia muncul di berbagai macam iklan komersial atau CF seperti Samsonite Red bersama aktor Lee Minho dan Smart Uniforms dengan senior mereka ikon. Dia juga muncul di musik video Epic Hike, Heaven Ending, dan I Am Different pada 1 Februari 2017. SBS mengumumkan bahwa Jisoo akan menjadi MC baru untuk Indi Kegayo pada 5 Februari 2017 sehingga 4 Februari 2018 bersama dengan God 7 Jin Young dan NCT Do Young. Sally Rose, dia adalah anggota lain dari Blackpink yang memiliki suara khas. Anggota tertua memiliki suara yang dalam yang dapat berubah sangat manis saat menyanyikan lagu balada. Salah satu contoh sampurna suara aslinya adalah sampulnya Yuki Nuhana. Yang ketujuh, Hyo Lin Kim Hyo Jung lahir 11 Desember 1990 lebih dikenal dengan nama panggungnya Hyo Lin adalah seorang penyanyi Korea Selatan yang sekarang dibawah manajemen perusahaan produksi sendiri yang dimulai break. Dia terkenal sebagai mantan anggota pemimpin girl group Korea Selatan, Sistar dan subunit mereka, Sistar 9 Team. Hyo Lin dikatakan memiliki salah satu rentang terendah terbaik antara penyanyi wanita di K-pop. Dia dapat rap dan bernyanyi dengan suara nada rendah dan memiliki rada yang sangat mudah dan individual secara keseluruhan untuk nada tinggi. Exit Le An Hyo Jin lahir 10 Desember 1991. Secara profesional, dikenal sebagai Le adalah seorang rapper, produser dan penulis lagu Korea Selatan. Dia telah menjadi anggota girl group K-pop Exit sejak 2012. Dia sebelumnya adalah anggota kelompok hip-hop underground Jiki Velas. Tampil di bawah nama panggung, Ellie. Suara rapper di Ramale telah menempatkan di tempat pertama dalam daftar penyanyi wanita terbaik selama bertahun-tahun. Rap-nya didefinisikan sebagai kuat dan seksi dan nyanyiannya memiliki kualitas jazzy. Nomor 9, Jimin AOA Shin Jimin lahir 8 Januari 1991. Lebih dikenal dengan Jimin adalah rapper dan penyanyi Korea Selatan. Dia terkenal karena menjadi pemimpin dan rapper utama dari girl group AOA. Yang memulai debutnya pada tahun 2012 di bawah FNC Entertainment. Pada 2015, Jimin adalah semifinalis di musim pertama Ancreti Rap Star. Selama pertunjukan, ia merilis beberapa single kolaborasi yang sukses terutama Good Star dengan Sulong dan Push dengan Iron. Shin lahir di Songnam, Gyeonggi, Korea Selatan. Dia belajar cara bermain gitar, harmonika, dan piano sebagai seorang anak. Dari tahun kedua di sekolah menengah pertama hingga tahun pertama di sekolah menengah atas, dia belajar di luar negeri di sebuah sekolah bahasa Cina selama 2 tahun. Selama di Cina, ia juga menghadiri sekolah musik praktis. Memiliki salah satu suara yang paling menonjol di AOA, Jimin telah merilis lagu solo yang terkenal selama bertahun-tahun. Rap-nya tidak sulit untuk diidentifikasikan sebagai suara dia, karena dia memiliki suara bernada sangat tinggi dan dia tahu bagaimana menggunakannya. Yang ke sepuluh, Joy Red Helvet. Park Suyung lahir di Pulau Jeju dan dibesarkan di Distrik Dobong, Seoul. Keluarganya terdiri dari orang tuanya dan dua adik perempuan, Park Ji-yong dan Park Min-ji. Sebagai anak, Joy tertarik pada musik trop modern dan dipengaruhi untuk menjadi penyanyi setelah menerima pujian untuk membawakan lagu band rock Korea Cherry Filter Flying Dead selama festival sekolah dasar. Joy mengikuti audisi dan dilemparkan oleh SM Entertainment di SM Global Audition di Seoul pada tahun 2012. Dia berlatih di bagensi selama dua tahun. Selama itu, pelatih vokal berinya nama panggung Joy. Dia adalah anggota girl grup Korea Selatan Red Velvet. Selain kegiatan kelompok, Joy juga memintangi beberapa drama televisi seperti The Liar and His Clover 2017 dan Tempted 2018. Suara vokalis Red Velvet dapat terlihat tanpa masalah di lagu grupnya. Suaranya terdengar seperti madu di balada dan kuat di track dengan wansu optimis. Moonbyul dari Mamamu Moonbyul Li lahir 22 Desember 1992. Lebih dikenal dengan Moonbyul, adalah seorang rapper, penyanyi, penulis, lagu, dan aktris Korea Selatan. Dia adalah rapper utama dari girl group Korea Selatan Mamamu. Pada Mei 2018, Moonbyul memulai debutnya sebagai aktris solo dengan merilis single digital Selfish. Rapper Mamamu, Moonbyul, ditempatkan di sebuah grup di mana semua suara bernyanyi cukup tinggi, suaranya berada rendah, dan kemudahannya menyampaikan lirik membuat suaranya mudah dikenali. Jiyong dari Bull Balganford Jiyong adalah vokalis utama Bull Balganford. Manis, tinggi, dan unik. Ini adalah salah satu kata sifat yang dapat kita definisikan sebagai suara Jiyong. Dia dikenal karena suaranya yang tinggi dan harmonis yang dia bawa bersama dengan kepribadian yang menawan. 13. Ayu Ayu tidak bisa dilewatkan dari daftar ini. Dia memiliki suara yang manis, tapi juga memiliki nada tinggi yang kuat. Jadi, saat kita mendengarkan lagunya, kita akan segera tahu bahwa yang menyanyikan lagu itu adalah Ayu. Selain memiliki warna suara yang dicintai banyak orang, Ayu ternyata menulis dan memproduksi lagunya. Ia juga tidak pandang bulu dan memilih partner duo. Komedian seperti Park Myung So pun pernah diajak duet. Sam Kim yang notabene-nya adalah penyanyi sekaligus penulis lagu baru juga diajaknya bekerjasama untuk lagu ending scene. 14. Li Hi Li merupakan artis sebesutan YG Entertainment yang memiliki suara khas dan dia sering disebut Adel-nya Korea. Ditanya soal pendapatnya mengenai kemiripan suaranya dengan Adel, Li Hi menuturkan, Banyak orang yang sering membandingkanku dengan Adel. Aku sangat mengapresiasinya. Aku akan bekerja lebih keras lagi. Li Hi pun punya banyak jawaban unik ketika ditanya oleh sang penyial mengenai hal yang dibilikinya, namun tak dimiliki oleh penyanyi asal Inggris tersebut. Umumnya masih muda, tutur Li Hi sambil tertawa. Sekaligus menekankan bahwa Adel memang lebih senior darinya. Tak hanya oleh fans, kemiripan Adel dan Li Hi ternyata juga sempat mencuri perhatian media internasional seperti CNN dan The Wall Street Journal. Saat baru saja debut, Li Hi langsung jadi topik pembahasan kedua media tersebut karena suaranya yang unik dan khas yang mengingatkan pada Adel. Itu adalah daftaran 14 Idol dengan suara khas menurut Koreaboo. Jadi, apakah idola kalian masuk dalam daftar? Atau idola kalian memiliki suara khas tapi belum masuk dalam daftar? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi kaya Poppers Indonesia. Sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi.